Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya, Dr. Sabrina Raisa, dan juga partner saya. Hai, dengan saya Dr. Vito Damain. Kali ini kita pasti membahas mengenai tips hidup sehat. Dan hidup sehat itu, tahu nggak, bukan cuma masalah kita itu nggak ada sakit, bisa jalan dengan baik, tapi juga meliputi kesehatan mental atau pikiran juga. Betul sekali. Dan tadi salah satunya ada untuk menjaga tidur ya. Ada aktivitas yang dilakukan sebelum kita tidur. Tadi kayak kurangi gadget dan lain sebagainya. Tapi Dr. Vito, kalau misalkan tidurnya terganggu alias ngigo, itu namanya adalah menantang kekuatan mental pasangan tidur kita. Kenapa? Karena kan kalau misalkan orang ngigong, berisik ya, yang sebenarnya terganggu. Dan biasanya yang terganggu itu orangnya nggak nyadar gitu. Dan udah gitu kalau pagi-pagi dibilang bahwa kemarin kamu kayaknya ngigo nih, ah nggak gitu, ngeyel lagi ya. Tambah-tambah lagi itu menantang kesehatan mental pasangan tidurnya. Nah itu dia, hari ini kita akan bahas tentang mengigau. Apakah ada gangguan pada otak? Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut. Pemirsa mungkin Anda pernah melihat atau bahkan mendengar orang terdekat Anda meracau saat terlap tidur. Ada yang mengigau seolah tengah berdiskusi. Ada pula yang hanya mengeluarkan gumaman atau bahkan mengigau disertai tangisan. Hingga gerakan seperti berjalan atau aktivitas lainnya. Dan saat terbangun dia tak sadar dengan apa yang telah dilakukan saat mata terpejam. Mengigau atau bergumam saat tidur adalah kondisi yang dianggap biasa dan umumnya dialami oleh seorang yang tidur dalam kondisi lelah, baik latihan secara fisik maupun mental. Uniknya, masyarakat kita bahkan menduga bila mengigau adalah saat terjujur seseorang. Sehingga bukannya dibangunkan, justru malah diajak untuk berkomunikasi dan menganggapnya sebagai lelucon belaka. Lalu, adakah hubungannya mengigau dengan kondisi kesehatan seseorang? Benarkah mengigau adalah keinginan terpendam seseorang? Bisakah gejala ini dijadikan pertanda adanya masalah pada otak? Simak ulasan lengkapnya di Hidup Sehat bersama dokter di studio berikut ini. Yang apa aja yang disebut dengan ngigau dulu nih? Ngigau biar sama dulu nih sekarang persepsinya apa? Jangan-jangan nanti dibilang, ah bukan aku itu. Kalau misalkan orang misalkan jalan tengah malam dengan sadar, atau mungkin dia nyerocos malam-malam gitu. Atau kalau enggak dia mungkin malam-malam minta makan. Nah itu ngigau apa bukan? Nah itu ya, kita di sini sudah ada dokter Nurul Rahmohati, spesialis saraf. Selamat pagi dokter. Pagi dokter Selsya. Nah, menolong nih. Dokter nih, apakah ngigau itu ada hubungannya dengan gangguan otak nih dokter? Nah, sekarang kita masuk ke fakta mitos yang pertama. Dokter Vito, apa tuh fakta mitos? Oke, ini menggigau, ini saat tidur, itu sebenarnya adalah hal yang wajar dan tidak berbahaya untuk kesehatan. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta dokter Vito. Jadi memang 60% manusia itu mengalami mengigau. Tapi memang paling sering pada usia anak-anak. Itu di bawah 2 sampai kurang lebih 15 tahun gitu. Namun pada dewasa juga sering. Nah, pada dewasa yang, dewasa itu paling sekali dua kali lah ya. Jadi, ini disebut juga sleep talking atau somniloquy. Nah, ini definisinya adalah ketika kita tidur, itu tiba-tiba ngigau. Dia ngomong secara tidak sadar. Nah, biasanya yang tahu itu keluarganya. Terkan tidurnya gitu. Jadi, ini memang fakta. Ini sesuatu yang tidak berbahaya kalau memang munculnya sekali-sekali. Munculnya sekali-kali. Iya. Berarti itu apakah berhubungan dengan mimpi dok? Yang mengigau itu apakah selalu bermimpi atau bagaimana dok? Iya, ini bisa jadi berhubungan dengan mimpi. Namun memang beberapa penelitian juga belum terang menjelaskan gimana sih proses mimpi itu sehingga menyebabkan sleep talking ini atau mengigau gitu ya. Tapi memang ada hubungannya dengan mimpi. Jadi, tidur ini kan merupakan restorasi atau merikol. Merikol memori dan juga pemprosesan emosi dan juga memori. Jadi, kita misalnya gini, tadi kita habis ketemu pacar nih gitu kan, terus kebawa sampai mimpi. Nah, itu wajar. Karena memang dream itu adalah merikol, memproses memori kita kejadian yang sebelum-sebelumnya. Waduh, bahaya banget tuh mimpi ketemu pacar ya. Kalau doknya istri. Aduh, bahaya. Ini bahaya ini. Nah, jadi kalau misalnya kita gini nih, ngigo nih orang benar-benar gak sadar atau memang ngigo ini orang dalam keadaan setengah sadar? Oke, saya terangkan dulu bahwa tidur di sini merupakan otak kita nih slow wave. Jadi, kalau saat tidur tuh, kalau misalnya direkam, otak kita tuh turun aktivitasnya. Sehingga memang pada posisi kita gak aktif otaknya. Tapi bukan berarti tidak bekerja secara penuh. Jadi, menurun aja gitu. Aktifitasnya menurun. Nah, berarti ini kalau misalnya dibilang, orang lagi ngigo itu adalah orang setengah sadar. Ini fakta atau mitos? Setengah sadar. Fakta. Fakta. Oke. Jadi, berarti kalau gitu orang kalau setengah sadar, yang sadar kebetulan mungkin pasangannya ya. Nah, iya. Yang ngedengerin soalnya. Iya, karena orang yang tadi kata dokter yang mengalaminya sendiri, justru tidak ngeh. Dan memang dia tidak ingat ya, benar? Tidak ingat, tidak tahu. Jangan dimarahin, berarti kalau orang ngigo besoknya gak ingat ya. Iya, berarti. Dan gigo ini berarti terjadi saat tidur ya dok ya. Kalau misalnya kita lagi kayak gini, tiba-tiba, ah ngigo, itu namanya halusinasi ya. Kalau bukan tidur ya. Iya, kalau bukan tidur beda lagi. Itu bisa jadi halusinasi atau ilusi gitu ya. Fakta mitos berikutnya dokter. Nah, mengigau ini menjadi tanda mengalami gangguan fungsi otak dan sistem saras. Ini fakta mitos dok. Oke, ini bisa keduanya. Tadi yang di awal kan disebutkan bahwa aman ya. 60% memang kejadian pada manusia. Namun beberapa kondisi pada pasien dimensia. Ini terjadi kerusakan otak. Ada bagian otak yang rusak. Sehingga dia merubah irama sirkardian tidurnya. Nah, ini bisa menyebabkan slip talking itu tadi gitu. Jadi pada pasien dimensia, ini sering sekali menyebabkan gangguan tidur tadi. Salah satunya adalah slip talking. Nah, ini untuk menguruskan pandangan masyarakat dulu nih ya. Orang yang mengigau, itu materi igauannya itu memang nyata? Atau memang dibuat sendiri? Atau apa tuh? Tidak nyata. Dia tidak tahu akan mengigau apa gitu. Jadi nggak tahu. Jadi maksudnya bukan berarti itu pengalaman sebelumnya. Lantas dia ngomongkan gitu. Soalnya kan pasti perang besar di kemudian hari. Kalau misalkan ternyata yang dia omongin hal yang sensitif ya gitu ya. Beberapa persen memang ini kejadian dia. Atau dari memori-memori sebelumnya gitu. Jadi memang bisa jadi. Ini proses merikol saat tidur. Merikol memori maupun emosi saat tidur. Jadi artinya belum tentu ini maksudnya dulu pernah kejadian. Belum tentu? Enggak, belum tentu. Kalau itu belum. Jadi jangan dimarahin ya Bapak, Ibu. Kalau tiba-tiba mungkin jawabnya itu ternyata menyebut nama seseorang. Kebetulan ada peristiwa tertentu dengan melibatkan nama tertentu. Itu mungkin fiksi belakai. Itu fiksi belakai. Jadi jangan dipercaya. Arti mimpi tadi atau arti mengigau tadi. Oke, fakta mitos berikutnya nih dokter nih. Sering mengigau saat tidur ini bisa jadi tanda dari penyakit demensia. Nah tapi jangan dijawab dokter. Kita akan kembali saat lagi penyakit satu taf di Hidup Sehat.